PERSADA FM RADIO VISUAL Juga dalam keadaan sehat walafiat Pendengar di Marabunanda Berada Hari ini kita bersama untuk edisi Hari Senin 24 Sawal 1444 Hijriah Atau 15 Mei 2023 Dan pendengar kita bersama dalam program Presisi, prestasi dan edukasi Tentu Anda nanti pendengar di Marabunanda Berada Bisa bergabung bersama kami Baik di telpon 0271638123 Atau di SMS dengan WA 081393809000 Ataupun juga Anda bisa meninggalkan komen Untuk pertanyaan Anda di live Facebook dan juga di Youtube Karena hari ini kita juga di live kan ya Di Youtube dan juga di Facebook Di akun 102,2 PERSADA FM Dan Alhamdulillah Pendengar di Marabunanda Berada Sudah siap penara sumber Di kesempatan pagi hari ini Yang akan berbagi ilmunya untuk kita semuanya Dalam program Presisi, Prestasi dan Edukasi Sudah siap Narasumber di kesempatan pagi hari ini ada Mbak Alviana Fitri Istiqomah MT Beliau ini adalah seorang pengajar Kemudian relawan literasi anak Kemudian juga praktisi penerbitan buku Baik sudah siap melalui aplikasi YUM ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Alviana Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Suaranya terdengar jelas ya Alhamdulillah terdengar dengan baik Semangat ini suaranya Alhamdulillah Kabar baik dan sehat juga ya Mbak Alviana pagi hari ini Alhamdulillah sehat Semangat Dan gak sabar Menanti kegiatan hari ini ya Gak sabar untuk siaran Berbagi ilmunya ini ya Untuk surai kita semuanya pagi hari ini Nah Mbak Alviana Tema kita hari ini Ini adalah tentang Hari buku ya Minat baca generasi muda Dan ini Apa ya Patut menjadi perhatian kita semuanya Generasi muda saat ini Ini Apa ya Berapa persen sih minat bacanya Nah nanti bisa di Informasikan untuk Surai-surai kita semuanya Antara membaca buku Atau bermain HP Atau barangkali bermain HP Sambil membaca Nah ini Apa ya Beda-beda tipis itu Mbak Alviana Ini apa ini kegiatannya Sebelum kita masuk Apakah ini Apa ini kegiatan Mbak Alviana Ya Alhamdulillah Hari ini kegiatan saya Kebetulan Di kampus itu Lagi ada ujian semester Jadinya saya Kedapetan Mulai Mengawas itu Hari besok Jadi alhamdulillah hari ini free Nah Itu untuk kegiatan saya Yang formal Saya mengajar Di salah satu kampus Di Solo Kampus kesehatan di Solo Seperti itu Kemudian saya juga Sebagai Mas Mifta Sebagai relawan literasi Anak gitu Khususnya di Rumah Baca Nusantara Rumah Baca Yang saya Kelola bersama Teman-teman Dan di Komunitas Read a Lot Klaten Seperti itu Oh di Klaten ya Iya saya Saya di Klaten Ini posisi Sedang berada Di rumah kah Atau di kantor kah Atau di mana ini Saya di rumah Masih di rumah ini ya Iya di rumah Di rumah Karena hari ini Kebetulan kosong Seperti itu Jadi bisa mengisi Sharing disini Alhamdulillah Jadi siap Ini sudah disiapkan Materinya ya Untuk surah-surah Kita semuanya Untuk diskusinya Pagi hari ini Tentu nanti Kita juga mengundang Para peninggar semuanya Ini Mbak Alviana ya Dan juga pemirsa Karena saat ini Di live-kan Di Youtube Dan juga di Facebook Jadi langsung bisa melihat Wajah Mbak Alviana Saat ini ya Mbak Alviana Berkaitan dengan tema Pagi hari ini Tadi ya Tentang minat baca Terkait hari buku Besok ini Tepatnya ya Mbak Alviana ya Nah apa nih yang Barangkali Mbak Alviana Ingin sampaikan Kepada masyarakat Khusususnya Generasi muda Agar mereka itu Juga melek literasi Begitu Nah seperti hanya Yang awal tadi Saya sampaikan Antara Barangkali membaca Buku Atau bisa juga Membaca Sesuatu di HP Atau mungkin Main HP saja Ini kadang-kadang Menjadi beda-beda tipis Apa yang menjadi pesan Mbak Alviana Apa ini Baik Ini hari buku ya Temanya Tepatnya besok Tanggal 17 Mei Seperti itu Kalau ngomongin buku Itu gak jauh Dengan ngomongin Literasi Gitu gak Mas Mifta Nah kalau kita Mengulik lagi Literasi itu Sebenarnya gak hanya Di membaca Dan menulis Seperti itu Tetapi Literasi itu Adalah kemampuan Dari kita Untuk mengolah informasi Yang kita dapatkan Gitu Jadi kalau Pesannya Untuk teman-teman muda Teman-teman saya Khususnya Bahwa Ayo kita berliterasi Melalui buku Khususnya Kita pahami Apa-apa yang kita dapatkan Kita kelola Informasi yang Kita dapatkan Karena Digitalisasi itu Membuat Arus informasi itu Sangat cepat Mas Mifta Betul-betul sekali Kita Dalam satu menit itu Bisa mendapatkan Ratusan informasi Sekali pencet Kita dapat Ratusan informasi Nah Karena kita ini Generasi yang Melek literasi ya Harusnya Harapannya Maka kita harus Pinter-pinter nih Mas Mifta Mengelola informasi Yang kita dapatkan Agar tidak Mudah-mudah Mendapatkan Kalau sekarang Bisa dikatakan Hoax Kemudian Text news Banyak sekali Kanal-kanal yang Reputasinya itu Sangat rendah Tetapi justru Beritanya itu Viral kemana-mana Gitu Viral Kemudian menjadi Rujukan Bisa jadi Nah ini Bahayanya disitu Ya Mas Mifta Artinya Apa ya Literasi ini Tidak hanya Berkaitan dengan Membaca buku Begitu ya Sekarang kan Apa Banyak yang sudah Mencetak E-book Bisa jadi Begitu ya Kemudian informasi-informasi Tadi dikatakan Digital itu Sungguh luar biasa Pesatnya Saat ini Per detik tadi Informasi apapun Sudah sampai Ke Kita Betul Mas Mifta Yang menjadi pertanyaan Bagaimana Apa ya Kita Tidak hanya Sekedar mendapatkan Informasi Tidak hanya Sekedar mendapatkan Apa ya Tentang sesuatu Ya Saat ini Nah bagaimana Cara Apa ya Menyaring Informasi-informasi Yang Ke kita Ke semuanya Ke generasi saat ini Ini Informasi yang Baik dan benar Betul Mas Mifta Jadi Kita generasi muda Khususnya itu Jangan hanya Mengambil yang viral aja Jangan hanya Mengambil yang Semua orang Ngeshare ini nih Jadi kita Ikut-ikutan ngeshare Itu jangan Mas Mifta Berarti kalau kita Hanya Sekedar ikut-ikutan Berarti kita Belum baca Secara full kan Beritanya itu kan Nah Kita harus baca dulu Kita telah Kita pahami Kita simak Benar-benar Itu beritanya apa Jangan kok Headlinenya itu Yang bikin kita Tertarik Langsung share Itu jangan ya Jadi harus kita Baca dulu Beritanya apa Seperti itu Baru kita Oh kalau memang Ini bagus Untuk dibagikan Maka kita bagikan Tapi kalau Itu beritanya Kita rasa Kurang pas Atau bahkan Salah Gitu Nah kita Stop di kita Jadi kita harus punya Semacam tembok Untuk kita Tidak gampang-gampang Mengambil sesuatu Yang viral-viral Itu tadi Mas Mifta Jadi cukup berhenti Pada diri kita Tidak Malah justru Ikut menyebarkan Gitu kan Ternyata Informasi itu Salah Artinya memang Melik literasi ini Tergantung pada diri kita Bagaimana mendapatkan Informasi Atau menyaring informasi Kemudian apakah Informasi itu benar Atau tidaknya Ini Ya itu yang dikatakan Melik literasi Begitu Mbak Alfiana Maksudnya atau bagaimana ini Nah Jadi melik literasi itu Tidak hanya Dari diri kita aja Mas Kalau Kita Belajar dari Penelitian-penelitian itu Mas Mifta Bahwa Minat baca Atau Kemampuan kita Beliterasi itu Dipengaruhi Dua hal Yang pertama Betul Dari diri kita sendiri Itu tadi ya Yang kita punya Benteng Kita punya Filter Itu tadi Tetapi yang kedua Ini yang gak kalah Penting Mas Mifta Yaitu Supporting resource Jadi Sumber daya Apa yang mendukung Kita Untuk punya Lingkungan literasi Yang baik Gitu Nah kita harus Dikelilingi oleh Orang-orang Dengan lingkungan Yang punya Literasi yang bagus Juga gitu Dan itu Bisa dari Teman Bisa dari Komunitas Kemudian juga dari Pemerintah Seperti itu Jadi gak hanya Di diri kita sendiri Tapi kita juga harus Punya lingkungan Yang Bisa Membantu Diri kita ini Untuk punya filter Yang bagus Gitu Biasanya Biasanya nih Mas Mifta Kalau Teman-teman kita Itu juga Orang-orang Yang Gampang Ngeshare sesuatu Gampang Ngeshare yang hoax Atau Kurang manfaat Gitu Biasanya kita akan Ikut-ikutan nih Teman-teman juga Iya Aku juga pengen Gak mau ketinggalan Mas Kan anak muda Itu FOMO Ya Anak muda itu Gampang Kena penyakit FOMO Atau Kehilangan Momen Gitu Apalagi Mendapatkan Kesempatan Yang paling Pertama Ngeshare Ini biasanya Merasa paling Wah aku Sikdwe Gitu kan Betul Tapi gak dibaca Dulu Nah ini bahaya Kan Mas Jadi Kalau Kita mau Lihat di Kanal digital Itu ada Namanya Hashtag First Like First Jadi Aku nih Yang dapet Like Pertama Gitu Itu Kalau Anak muda Itu kayak gitu Bener-bener Ngaruh Mas Ngaruh Sekali Ternyata Apalagi Yang Pokoknya Aku Sikdwe Tanpa Harus Membaca Isinya Tanpa Sebenarnya Yang Dishare Itu Barangkali Belum Tentu Tahu Yang Dishare Ini Apa Ini Hanya Sekedar Dishare Dan Ini Akan Berdampak Mbak Alfiana Tentunya Ke Diri Sendiri Bahkan Untuk Orang-orang Yang Dishare Ternyata Apa Yang Dishare Bahaya Gitu Misangan Bisa Jadi Gini Bisa Jadi Betul Bahaya Dan Kalau Kita Bicara Tentang Mas Miftah Hadis Yang Di Rasulullah Itu Kalau Kita Ngeshare Kebaikan Kita Dapat Kebaikannya Juga Tapi Kalau Yang Kita Share Itu Sesuatu Yang Buruk Atau Sesuatu Yang Mudorot Kita Dapat Dosa Jariah Dalam Tanda Kutip Dosa Jariah Ini Kadang Kita Tidak Perhatikan Alhamdulillah Jadi Memang Begitu Harus Pandai Pandainya Diri Kita Ketika Pendapatkan Informasi Apalagi Generasi Generasi Muda Ini Kemudian Yang Dilakukan Dari Teman-teman Termasuk Mbak Alfiana Ini Apa Relawan Literasinya Ini Apa Saja Mbak Nah Oke Saya Mau Cerita Sedikit Mas Miftah Jadi Saya Itu Pertama Aktif Di Relawan Literasi Anak Dan Kedua Di Praktisi Penerbitan Buku Nah Kalau Di Praktisi Penerbitan Buku Ini Khususnya Memang Buku-buku Untuk Yang Anak-anak Muda Mas Miftah Saya Khususkan Di Usia Generasi Milenial Akhir Dan Generasi Z Penerbitan Buku Yang Saya Dan Teman-teman Kelola Ini Jadi Buku-buku Yang Saya Hadirkan Disitu Adalah Buku-buku Yang Memuat Hal-hal Positif Tentunya Ada Hikmah-hikmah Islamnya Disitu Tetapi Kita Kemas Kita Kemas Sehalus Mungkin Supaya Anak-anak Muda Tuh Gak 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 Ketakutan Dengan nilai-nilai Islam Yang Mungkin Ada Beberapa Orang Yang Menyampaikan Terlalu Maksudnya Anak-anak Susah Menerima Sedangkan Anak Muda Itu Perlu Pendekatan Itu Pelan-pelan Gitu Mas Miftah Nah Ini Yang Saya Dan Teman-teman Lakukan Jadi Membuat Environment Di Penerbitan Buku Dimana Buku-buku Yang Kita Terbitkan Program-program Yang Kita Buat Itu Program-program Yang Halus Dakwah Halus Gitu Mas Saya Nyebutnya Dakwah Halus Tetapi Disitu Tetap Memuat Nilai-nilai Nilai islaminya Nilai-nilai Kehidupan Yang Positif Seperti Itu Jadi Ini Antara Relawan Literasi Dan Mbak Alfiana Bekerja Di Penerbitan Ini Apa Namanya Saling Berkaitan Saling Berkaitan Betul Kalau Relawan Literasi Anak Ini Sebenarnya Saya Pengen Membuat Atau Menyiapkan Bibit 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 Yang Bagus Itu Sejak Dini Jadi Anak-anak Itu Kita Kenalkan Dengan Membaca Buku Saya Bergabung Di Read Aloud Mas Komunitas Read Aloud Itu Adalah Komunitas Yang Mengkampanyekan Gerakan Metode Membaca Buku Secara Nyaring Nah Ini Kegiatannya Asik Banget Jadi Disitu Anak-anak Kita Bacakan Buku Sesuai Dengan Jenjang Anak-anak Jadi Kalau Buku Anak Ya Ada Sendiri Mas Miftah Anak-anak Jangan Dibacakan Buku Untuk Orang Dewasa Itu Sudah Salah Temanya Harus Disesuaikan Ya Harus Disesuaikan Jadi Biar Anak-anak Itu Tidak Trauma Dengan Buku Gitu Mas Miftah Bolesnya Itu Dan Terus Kegiatan Kita Itu Membacakan Buku Secara Mirip Storytelling Tapi Kalau Storytelling Itu Kan Tanpa Buku Tapi Kalau Read A lot Itu Kegiatan Membacakan Buku Membacakan Cerita Tapi Tetap Membawa Buku Oh Berarti Anak-anak Ini Tetap Menyemak Buku Ya Jadi Tetap Relawannya Itu Bawa Buku Nanti Anak-anak Melihat Tulisan Melihat Gambar Melihat Alur Cerita Jadinya Anak-anak Tahu Oh Ternyata Buku Itu Bisa Hidup Ya Kan Buku Itu Benda Mati Tetapi Kalau Kita Bacakan Dengan Tentu Dengan Semangat Itu Anak-anak Jadi Oh Ternyata Buku Ini Bisa Hidup Buku Itu Ada Ceritanya Bisa Bermajinasi Tentang Isi Buku Itu Ternyata Betul Kalau Untuk Jenjangnya Jenjangnya Bagaimana Ini Mbak Alviana Dari Misalkan TK SD Atau Bagaimana Nah Kalau Untuk Anak Itu Ada Jenjangnya Masing-masing Mas Ada Buku Untuk Bayi Itu Ada Mas Mifta Ada Buku Untuk Bayi Kemudian Nanti Ada Untuk Buku Pembaca Awal Gitu Untuk Anak Prapaut Prapaut Nah Nanti Terus Ada Lagi Buku Untuk Anak Paut Itu Ada Sendiri Kemudian Untuk SD Itu Biasanya Dibagi Antara Kelas 1 Sampai Kelas 3 Jenjangnya Dan nanti Kelas 4-5-6 Gitu Ada Sendiri Sendiri Dan Dengan Adanya Itu Bagaimana Dampak Yang Dirasakan Oleh Anak-anak Secara Yang Dilakukan Tonton Ini Bagaimana Nah Dampaknya Ternyata Luar Biasa Banget Mas Saya Juga Sedang Evaluasi Apakah Yang Kita Lakukan Ini Itu Benar Berdampak Atau Enggak Jadi Kemarin Kita Membuat Suatu Program Kita Bacakan Anak-anak Buku Di rumah Baca Saya Itu Saya Gak Tahu Responnya Apa Yang penting Saya Coba Dulu Nah Ternyata Saya Kagetnya Di hari Setelahnya Saya Bacakan Buku Itu Anak-anak Pada Datang Ke Rumah Saya Lagi Untuk Pinjam Buku Nah Saya Kaget Kenapa Mereka Pada Pinjam Buku Nih Terus Usut Punya Usut Ternyata Mereka Itu Merasakan Bahwa Ternyata Menyenangkan Membaca Buku Itu Ternyata Enggak Semenakutkan Itu Memegang Buku Membaca Buku Terus Melihat Isinya Itu Ternyata Seru Karena Apa Karena Mereka Kemarin Melihat Kita Yang Orang Dewasa Itu Membacakan Buku Itu Ternyata Seru Aku Seneng Makanya Dia Besok Hari Dan Itu Lokasinya Dimana Mbak Alfiana Di Rumahnya Mbak Alfiana Atau Sudah Punya Sekretariat Atau Bagaimana Untuk Kegiatan Kalau Rumah Baca Itu Kebetulan Memang Di rumah Saya Tetapi Itu Untuk Umum Mas Niftah Jadi Ada Di Garasi Rumah Terbuka Untuk Umum Mas Niftah Dan Kegiatannya Setiap Hari Apa Mbak Alfiana Setiap Hari Yang Rutin Itu Setiap Hari Minggu Namanya Minggu Ceria Tetapi Tidak Yang Setiap Hari Minggu Banget Kita Ada Jadwal Khusus Mas Niftah Biasanya Kita Share Untuk Kegiatannya Jadi Memang Siapapun Yang Barangkali Pengen Ikut Serta Di Sana Ini Sangat Bisa Sekali Begitunya Mbak Bisa Bisa Mas Niftah Jadi Kita Terbuka Untuk Kolaborasi Dengan Banyak Pihak Dan Dari Tokoh Pemerintah Pihak Setempat Maksudnya Pemerintah Desa Itu Sudah Memberikan Izin Dari Kecapatan Sudah Memberikan Izin Dan Sampai Di Kabupaten Dan Alhamdulillah Rumah Baca Kami Sudah Terdaftar Di Kementerian Pendidikan Jadi Insyaallah Sudah Legalisasinya Sudah Lengkap Dan Sudah Beberapa Kali Dipakai Untuk Kegiatan KKN Dari Universitas Universitas Mas Mefta Kemudian Yang Apa Ya Tadi Rumahnya Di Wilayah Klaten Ya Betul Mas Di Wilayah Klaten Kecamatan Tulung Tulung Dekat Sumber Air Betul Banyak Air Nah Kemudian Kalau Misalkan Yang Dari Wilayah Solo Kemudian Sukuharjo Atau Soluralia Misalkan Yang Pengen Ikut Serta Ini bagaimana Caranya Mbak Oh Ikut Serta Menjadi Relawan Ya Mas Bisa Jadi Relawan Atau Apa Ya Bisa Mengikut Sertakan Putra Putrinya Nah Ini Tapi Jauh Sekali Kita Terbuka Aja Jadi Biasanya Nanti Kalau Sudah Ada Poster Itu Nanti Ada Link Konfirmasi Atau Link Pendaftaran Atau Nomor Pendaftaran Langsung WA Aja Silahkan Datang Jadi Tidak Ada Batisan Di Kegiatan Kita Harus Minimal Berapa Atau Maksimal Berapa Itu Enggak Karena Kita Niatnya Adalah Untuk Mengkampanyekan Gerakan Literasi Jadi Kalau Kampanye Itu Kan Makin Banyak Makin Oke Wah Menarik Sekali Jadi Pengen Menjadi Relawan Tentu Sangat Bisa Terbuka Atau Barangkali Pengen Putra Putrinya Untuk Membiasakan Membaca Bisa Jadi Ini Bisa Kalau Relawannya Ini Malah Saya Senangnya Kalau Anak Anak Muda Relawannya Jadi Kalau Pesertanya Itu Anak Anak Relawannya Ini Ayo Teman-teman Muda Teman-teman Yang Mungkin SMA Kuliah Atau Baru aja Lulus kuliah Bahkan Banyak yang sudah Kerja juga Ikut Relawan Dan Tentu Tentu Tidak Tidak Tersebar Di Klaten Bisa Jadi Di Wilayah Soloraya Nanti Dengan Kerjasama Membentuk Nanti Sangat Terbuka Sekali Di Berbagai Wilayah Di Soloraya Untuk Relawan Ini Wow Menarik Sekali Baik Mbak Alfiana Sebelum Kita Lanjutkan Permitian Kita Kita Hadirkan Informasi Dulu Kita Rehat Dulu Jangan Kemana-mana Dengar Silahkan Nanti Anda Bisa Bertanya Baik Di Telepon SMS Atau WA Ataupun Anda Bisa Mendingarkan Komen Baik Di Youtube Dan Facebook Pagi Hari Ini Kita Masih Bersama Di Presisi Prestasi Dan Edukasi Jangan Kemana-mana Kami Akan Segera Kembali Setelah Kami Hadirkan Informasi Yang Berikut Ini Baik Bersama Kami Di Sempatan Pagi Hari Ini Tentu Masih Di Program Presisi Prestasi Dan Edukasi Dan Tentu Masih Bersama Mbak Alviana Fitri Stikoma MT Selang Pengajar Relawan Literasi Anak Dan Juga Praktisi Penerbitan Buku Masih Tersambung Dengan Mbak Alviana Masih Bersama Alhamdulillah Baik Alhamdulillah Kita Lanjutkan Perbincangan Kita Mbak Alviana Di Pagi Hari Ini Mbak Alviana Kalau Menurut Mbak Alviana Sesuai Dengan Tema Kali Ini Bagaimana Menurut Mbak Alviana Minat Baca Generasi Muda Kita Saat Ini Sebenarnya Seperti Apa Oke Mas Miftah Jadi Pertanyaan Mas Miftah Ini Adalah Pertanyaan Yang Semua Orang Tanyakan Mas Miftah Saya Dimana Mana Itu Pasti Ditanya Peringkat Indonesia Itu Berapa Sih Kalau Di Dan Ini Itu Banyak Yang Sudah Melakukan Riset Mas Miftah Atau Melakukan Jajak Jajak Peringkat Prestasi Indonesia Jadi Sebenarnya Agak Malu Agak Malu Untuk Ngomongin Jadi Indonesia Itu Dari Tahun Kapan Dari Tahun Riset 2006 Riset 2019 2012 Sampai Yang Terakhir Itu Kalau Kemarin Saya Ngobrol Sama Teman Teman Itu Di 2018 Itu Ada Namanya PISA Itu Semacam Lembaga Yang Melakukan Assessment Untuk Anak Anak Di Negara Semua Negara Gitu Indonesia Itu Ternyata Peringkatnya Di Angka 68 Dari 70 Jadi Agak Bawah Jadi Peringkatnya Itu Mesti 3 Terbawah 5 Terbawah Kayak Gitu Mas Limanya Tapi 5 Dari Bawah Gimana Gitu Betul Dan Kemudian Bahkan Kita Sama Negara Thailand Itu 11 12 Nih Gitu Mas Mefta Gitu Jadi Masih Apa ya Peringkat Di bawah Dan Ini Tentu Untuk Mengejar Menjadi Minimal 10 Besar Ini Gimana Membutuhkan Loncatan Loncatan Apa Ini Mbak Nah Sebetulnya Mas Mefta Kita Kalau Dibilang Minat Bacanya Itu Apakah Rendah Saya Enggak Saya Relawan Yang Berani Menjawab Bahwa Minat Baca Itu Enggak Rendah Enggak Rendah Saya Berani Menjawab Minat Baca Anak Atau Anak Muda Itu Sebenarnya Enggak Rendah Karena Saya Sudah Berkunjung Ke Beberapa Tempat Setiap Saya Bacakan Buku Ke Anak Anak Itu Anak Anak Tidak Menunjukkan Hal-hal Yang Mereka Enggak Suka Baca Itu Enggak Mereka Selalu Antusias Mereka Selalu Suka Untuk Mendengarkan Cerita-cerita Dari Buku Yang Saya Bacakan Tetapi Yang PR-nya Itu Adalah Jadi Kalau Suatu Penelitian Itu Pasti Seslenya Ada Dua Mas Dari Individunya Itu Minat Bacanya Dan Dari Yang Saya Katakan Di sesi Pertama Tadi Dari Resource Yang Mendukung Jadi Pemerintah Terus Orang-orang Dewasanya Itu Juga Di Assessment Mas Yang Jadi PR Kita Justru Dari Resource Resource Ini Yang Jadi PR-nya Kita Jadi PR-nya Itu Sebenarnya Minat Baca Anak Itu Ada Minat Baca Anak Muda Itu Ada Tetapi Bagaimana Kita Membentuk Environment Yang Positif Yang Mendukung Sumber Daya Pendukungnya Itu Bagus Seperti Pertama Harus Ada Banyak Relawan-relawan Lagi Yang Mengkampanyekan Literasi Dengan Cara Yang Menyenangkan Jadi Bukan Dengan Cara-cara Klasik Dengan Cara-cara Yang Monoton Gitu Ya Mas Soalnya Bosenin Banget Kalau Cara-cara Lama Itu Benar-benar Yang Membosankan Dan justru Membuat Anak Membuat Anak Muda Itu Makin Males Mas Mifta Makin Males Makin Tidak Membaca Begitu Jadi Malah Bosenin Menakutkan Bukan Kegiatan Yang Seru Itu Kesan Kesan Yang Didapatkan Kalau Kita Menggunakan Cara-cara Lama Gitu Betul Mas Mifta Kemudian Kalau Dari Itu Kan Dari Relawan Kemudian Juga Perlu Dari Supporting Itu Dari Tentu Pemangku Kebijakan Seperti Pemerintah Kemudian Mungkin Perusahaan Perusahaan Yang Punya Memperkerjakan Anak-anak Muda Atau Perusahaan Yang Punya Pegawai Itu Orang tua Yang Anak-anaknya Masih kecil Itu Bagaimana Kebijakannya Soalnya Kalau Kita Lihat Dari Negara-negara Yang Maju Itu Apa Namanya Mas Mifta Benar-benar Pemerintah Itu Support Banget Gitu Support Nya Banget Banget Gitu Kalau Kita Di Indonesia Aja Mau Masuk Perpus Aja Males Nggak Kesan Pertama Perpus Itu Kurang Menyenangkan Bisa Jadi Kurang Menyenangkan Kayak Masuk Kelawang Sewu Masuk Kelawang Sewu Masuk Kelawang Sewu Daripada Masuk Perpustaka Adrenalinya Lebih Terpacu Kelawang Sewu Betul Ini PR Bagaimana Pemerintah Itu Memberikan Support Untuk Masyarakatnya Gitu Biar Mau Datang Ke Perpus Atau At least Biar Mau Baca Buku Itu Gimana Gitu Harusnya Dibuat Perpustakaan Perpustakaan Di Daerah Perpus Nas Alhamdulillah Sudah Bagus Ya Mas Perpustakaan Nasional Sudah Berkembang Bagus Nah Ini PR Yang Di Daerah Daerah Di Daerah Daerah Ini Gimana PR Ini Pemerintah Mau Memberikan Support Entah Dari Materi Dari Program Dari Pengelola Perpusnya Ini Kadang Kita Kalau masuk Perpus Pengelola Perpusnya Jutek Mas Iya Jadi Takut Anak-anak Apalagi Kalau Masuk Eh Jangan Rame-rame Misalkan Gitu Ya Atau Jangan Busik Misalkan Padahal Mas Miftah Kalau Diliterasi Anak Saya Belajar Itu Gak Bisa Anak Itu Disuruh Diem Itu Gak Bisa Justru Kalau Kita Sedang Membacakan Buku Itu Anak-anak Pasti Akan Nyeplos Pasti Akan Memberikan Komen Impulsif Komen Spontan Nah Itu Justru Yang Kita Butuhkan Justru Critical Thinking Dari Anak-anak Ini Yang Inilah Yang Dinamakan Literasi Gitu Mas Betul Jadi Gimana Perpustakaan Itu Memberikan Spot Khusus Atau Ruangan Khusus Untuk Anak-anak Untuk Anak Muda Disiapkan Sendiri Gitu Apalagi Juga Didukung Misalkan Dari Terkecil Misalkan Keluarga Keluarga Ini Di rumah Misalkan Ada Semacam Pocok Baca Misalkan Begitu Ya Dibuat Ruangan Atau Dibuat Tempat Yang Memang Disitu Asik Untuk Membaca Wah Ini Menereksil Kayaknya Ya Iya Betul Karena Memang Literasi Itu fondasinya Dari keluarga Mas Dari Dari Terkecil Terkecil Dulu Lingkungan Terkecil Baru Nanti Anak Itu Kalau Di rumah Sudah Kuat Sudah Oke Aku Suka Buku Itu Emang Dari Rumah Dari Bayi Ceprot Bahkan Dari Hamil Sekarang Itu Sudah Mulai Bagus Suasana Literasi Itu Untuk Orang Tua Itu Karena Sekarang Sudah Banyak Ilmu Parenting Ya Bahkan Dari Masih Hamil Sudah Mulai Dibacakan Buku Kemudian Buku Untuk Bayi Itu Ada Sendiri Nah Kalau Dari Bayi Sudah Dikenalkan Buku Sudah Cinta Buku Itu Dari Rumah Saya Yakin Ketika Nanti Si Anak Ini Keluar Itu Pasti Juga Kecintaannya Terhadap Buku Itu Tidak Akan Hilang Bahkan Dia Bisa Mengajak Teman Temannya Yang Lain Kalau Ini Misalkan Mbak Viana Di Tidak Sama Sekali Koleksi Koleksi Buku Ditempatkan Dira Kemudian Ditempatkan Di Lemarinya Yang Bagus Ini Apakah Juga Akan Berdampak Nantinya Ketika Anak Misalkan Kemudian Kelingkungan Keluarga Itu Juga Menarik Ini Mas Miftah Jadi Ada Banyak Cara Untuk Membuat Anak Itu Cinta Buku Salah Satunya Adalah Tempatkan Buku Itu Sedekat Mungkin Dengan Posisi Anak Jadi Misalnya Anak Suka Mainnya Di Ruang Tamu Atau Di Ruang Tengah Maka Tempatkan Buku Itu Di Ruang Tengah Itu Jadi Ketika Anak Mau Ngapain Yang Dia Pegang Itu Buku Jadi Dia Bermain Dengan Buku Terus Kita Bikin Rak Buku Bikin Anak Anak Pendek Kita Bikin Rak Buku Itu Yang Pendek Yang Mudah Dijangkau Anak Anak Bisa Ambil Sendiri Bisa Pilih Sendiri Mau Buku Yang Mana Gitu Kan Saya Buku Yang Ini Bagus Sampul Nanti Kita Ambil Oke Mau Baca Ini Gitu Kan Lalu Nanti Kita Bacain Meskipun Ada Sebagian Keluarga Yang Barangkali Atau Ibu Atau Bapaknya Yang Kurang Sabar Ketika Merekat Buku Itu Bukunya Misalkan Di Porak Porandakan Di Orare Gitu Kan Ada Sebagian Tapi Dengan Sabarnya Nah Ini Yang Terpenting Gitu Kan Jadi Dari Orang Tuanya Dulu Juga Harus Mendukung Dulu Gitu Wah Menarik Sekali Ini Tentu Nah Kemudian Ini Mbak Viana Ada Sebagian Dari Kita Ini Membaca Ini Membosankan Gitu Barangkali Ada Dari Mbak Viana Tips Untuk Agar Membaca Ini Menjadi Aktivitas Yang Oke Pertanyaan Mas Miftah Ini Kenapa Seru-seru Banget Ya Cuma Nyontek Ini Cuma Nyontek Ya Gimana Ini Oke Mas Miftah Jadi Saya Sebagai Generasi Muda Yang Masih Peralihan Antara Millenial Dan Generasi Z Terus Saya Terlahir Sebagai Native Digital Native Seperti Itu Mas Miftah Saya Nggak Bisa Mas Miftah Menolak Keberadaan Handphone Itu Saya Nggak Bisa Tolak Mas Miftah Justru Ini Adalah Kawan Saya Nah Dimana Kita Bisa Memanfaatkan Kawan Ini Dengan Baik Itu Yang Pertama Terus Yang Kedua Adalah Ketika Kita Mau Membaca Itu Pilih Tema-tema Yang Kita Sukai Mas Miftah Yang Pertama Itu Karena Satu Orang Itu Nggak Mungkin Menyukai Semua Topik Mas Miftah Sukanya Apa Mas Miftah Mas Miftah Wah jadi Bingung Ini Tentang Sukanya Tentang Apa Misalnya Tentang Olahraga Tentang Olahraga Mas Miftah Maka Baca Buku Atau Baca Artikel Itu Yang Berkaitan Dengan Dengan Kita Sukai Misalnya Kita Suka Tentang Resep Masakan Maka Kita Baca Buku Tentang Resep Masakan Juga Nggak Apa-apa Kan Atau Kita Sukanya Tentang Dunia Anak-anak Maka Baca Buku Tentang Parenting Buku Anak Atau Kita Sukanya Buku Yang Bergambar Buku Bergambar Maka Pakai Aja Buku Yang Bergambar Pakai Komik Atau Pengen Temanya Serius Tetapi Tetap Seru Sekarang Banyak Buku Buku Yang Dikemas Dengan Gambar Gambar Dengan Pop Up Dengan Ilustrasi Maka Pilih Buku Buku Yang Seperti Itu Kalau Kita Pembaca Pemula Untuk Meningkatkan Kesukaan Kita Membaca Itu Yang Pertama Dari Temanya Dulu Dipilih Yang Sukanya Kita Apa Terus Yang Kedua Itu Ini Tentu Aja Harus Punya Teman Gitu Harus Punya Support Sistem Yang Memang Sesama Pecinta Membaca Gitu Atau Kalau Nggak Punya Teman Ikut Komunitas Gitu Mas Mifta Jadi Kalau Teman-teman Saya Itu Ada Ikut Komunitas One Day One Week Atau Satu Bulan Satu Buku Satu Minggu Satu Buku Gitu Kemudian Nanti Disitu Saling Cerita Bukunya Itu Temanya Apa Jadi Nggak Harus Yang Berat-berat Mulai Dari Temanya Nggak Harus Yang Berat-berat Dulu Terus Nggak Harus Yang Oke Aku Mau Baca Buku Sehari Langsung Satu Buku Gitu Nggak Usah Sehari Cukup Kalau Emang Mampunya Tiga Halaman Ya Tiga Halaman Mampunya Satu Bab Satu Bab Gitu Yang Penting Continue Gitu Ya Betul Continue Karena Nanti Satu Hari Satu Buku Wah Ini Mata Pedas Kemudian Ujung-ujungnya Ngantuk Nanti Gitu Nah Ketika Ngantuk Ya Sudah Nanti Berikutnya Males Males Dan Males Yang Muncul Ini Betul Karena Disini Kita Nggak Banyak-banyakan Baca Buku Mas Tetapi Kembali Lagi Literasi Itu Adalah Kemampuan Kita Untuk Memahami Informasi Mengolah Informasi Dari Yang Kita Baca Jadi Bagaimana Tulisan-tulisan Yang Kita Baca Itu Memang Kita Pahami Bahkan Kita Amalkan Gitu Ya Kalau Ini Ilmu-ilmu Islam Ya Kita Amalkan Gitu Atau Kita Aplikasikan Gitu Dalam Kehidupan Sehari-hari Justru Itu Mas Jadi Percuma Kita Baca Ratusan Buku Ribuan Buku Tetapi Kita Hanya Sekedar Baca Kita Nggak Tahu Intinya Apa Jadi Kalau Menurut Saya Mending Dikit Tapi Itu Memang Benar-benar Berkermakna Gitu Tetapi Bukan Dikit Itu Sama Sekali Kita Benar-benar Dikit Yang penting Dikit Sudah Paham Satu Kalimant Artinya Tetap Ada Sesuatu Yang Masuk Yang Dibaca Itu Paham Gitu Ya Tahu Apa Yang Dibaca Itu Gitu Intinya Kan Begitu Kemudian Kalau Ini Mbak Alfian Ini Tentang Sudah Majulah Generasi Sekarang Ini Apalagi Teknologi Juga Semakin Pesat Masih Relevan Kah Ini Mbak Alfian Buku Yang Fisik Di era Sekarang Ini Apalagi Digital Banyak Buku 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 Sudah Di Apa Ya Di Elektronikan Ini Bagaimana Ini Menurut Mbak Alfianna Oke Sebetulnya Begini Mas Miftah Kalau Mas 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 Buku Fisik Yang Memang Belum Digitalkan Sampai Sekarang Misalnya Buku-buku Tentang Sejarah Bibliografi Yang Ditulis Zaman Dulu-dulu Itu kan Memang Banyak Yang Belum Digitalkan Kemudian Sampai Sekarang Pun Juga Masih Banyak Buku-buku Yang Apa Namanya Kita Lebih Suka Baca Itu Secara Fisik Gitu Ada Orang-orang Yang Lebih Suka Baca Secara Fisik Saya Termasuk Yang Suka Baca Secara Fisik Mas Miftah Jadi Harus Pegang Buku Ada Ikatannya Kita Ada Feelnya Terus Kadang Saya Tahan Saya Orang Yang Tahan Pakai Gadget Sebenernya Mata Saya Kadang Gampang Pedih Itu Mempengaruhi Juga Tetapi Begini Mas Miftah Karena Kita Sudah Era Digital Apalagi Generasi Sekarang Itu Adalah Digital Native Maka Kita Tidak Bisa Untuk Menolak Keberadaan Buku-buku Digital Ini Kita Tidak Bisa Tolak Justru Kita Tetap Harus Masuk Ke situ Untuk Kita Pelajari Juga Boleh Kita Manfaatkan Buku-buku Digital Yang Sudah Ada Bahkan Kita Ikut Turut Berperan Juga Boleh Gitu Kita Tidak Bisa Menolak Itu Mas Lifta Justru Kita Sembari Kita Baca Buku-buku Atau Kitab-kitab Secara Fisik Kita Juga Lengkapi Wawasan Kita Lengkapi Sumber Bacaan Kita Dari Yang Sumber-sumber Digital Artinya Memang Ketika Fisik Pun Kadang-kadang Ketika Itu Satu Rujukan Satu Sumber Yang Harus Kita Gunakan Ini Ada Yang Baik Ada Yang Tidak Juga Sebenarnya Apalagi Di Yang Digital Ini Tentu Harus Pandai-pandai Bisa Mencari Informasi Yang Masuk Apalagi Digital Lebih Cepet Lagi Satu Detik Bisa Tadi Dikatakan Bisa Mendapat Informasi Nah Informasi Ini Baik Bener Atau Tidak Nah Bagaimana Saringan Diri Kita Masing-masing Ini Atau Keluarga Terdekat Ini Yang Menentukan Tentu Betul Sekali Mas Mifta Setuju Banget Mbak Viana Tidak Terasa Kita Sudah Di Akhir Tapi Ini Ada Komen Ada Komen Ini Sedikit Saja Di Terakhir Ini Ada Komen Ijin Bertanya Kalfi Bagaimana Cara Menyadarkan Orang Tua Agar Mau Menjadi Role Model Ke Anak Anak Ini Dari Lisa Kemudian Dadah Sisti Hariah Ini Mbak Alvi Bisakah Anak SD Dijadikan Tentugas Purpus Lingkungan Anak Anak Juga Begitu Nah Baringkali Menjadi Apa Ajang Latihan Gitu Kemudian Facebook Minta Tolong Mbak Cara Menumbuhkan Minat Baca Saya Kadang Membaca Hanya Sekilas Minta Nasihatnya Tolong Ya Mbak Dari Pak Ramlan Ini Komen Di Facebook Dan Ini Barengkali Sebagai penutupnya Mbak Alvi Tidak Terasa Ini Apa Ini Yang Bisa Sampaikan Pesan Pesan Dari VA Youtube Dan Facebook Tadi Ini Saya Ringkas Ada Tiga Pertanyaan Kalau Dijabarkan Banyak Cuman Disini Saya Mau Pesankan Menumbuhkan Minat Baca Sama Menumbuhkan Minat Orang Tua Jadi Sebagai Orang Dewasa Kita Kita Tentu Paham Bahwa Islam Itu Satu Agama Yang Melegitimasi Kegiatan Membaca Jadi Kalau kita Membuka Al-Quran Mas Miftah Itu Ayat Pertama Yang Turun Itu Ikhro Membaca Tentu Secara Tekstual Arti Ikhro Membaca Ya Udah Jelas Membaca Membaca Bacaan Apa Aja Tapi Tapi Kalau Kita Pelajari Lebih Jauh Membaca Itu Mungkin Bisa Membaca Tentang Kehidupan Ini Seperti Itu Nah Islam Aja Sudah Memberikan Hal Seperti Ini Perintah Yang Benar-benar Tersurat Banget Allah Enggak Bilang Tersirat Lagi Ini Udah Langsung Ikrok Bacalah Tentu Kita Mengambil Dari Sini Tentu Kegiatan Membaca Itu Adalah Nanti Sebagai Kegiatan Yang Ibadah Juga Karena Itu Perintah Jadi Kalau Kita Membaca Tentu Kita Akan Mendapatkan Kebaikan Mendapatkan Pahala Mas Miftah Dan Tentu Saja Dengan Membaca Mas Miftah Itu Kan Kita Menambah Wawasan Menambah Ilmu Pengetahuan Nah Ketika Kita Ilmu Pengetahuannya Bertambah Wawasannya Bertambah Kata Allah Kata Allah Orang Yang Punya Ilmu Itu Akan Ditinggikan Derajatnya Nah Ini Menurut saya Dua hal ini Sudah cukup Untuk Membuat Kita Termotivasi Mas Miftah Dan Tambah Lagi Tentu Punya Komunitas Punya Circle Punya Teman-teman Yang Supportive Support Support Kebiasaan Untuk Suka Baca Minimal Baik Terima kasih Mbak Alvi Tidak Terasa Kita Sudah Berada Di Penghujung Rasanya Tidak Cukup Satu jam Kita Berdiskusi Mudah-mudahan Di Waktu Yang Lain Nanti Bisa Kembali Lagi Untuk Bisa Berdiskusi Kepada Surah Kita Semuanya Selamat Beraktifitas Mbak Alviana Salam Untuk Keluarga Dan Dekan-dekan Mudah-mudahan Sehat Selalu Dan Semangat Selalu Untuk Relawan Literasinya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Sama-sama Pendengar Di Marabun Danda Berada Akhirnya Hanya sampai Di sini Usama kita Untuk Prestasi Pagian Ini Terima kasih Kebesamanya Memufatah Segala Kekurangan Sesungguhnya Hanya orang-orang Yang bersabarlah Yang Dicukupkan Pahala Mereka Tanpa Batas Bilahi Taufiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Radio Pesadar